Kemelut di ujung ruyung emas jilid 16 Diiringi jeritan lengking panjang, mendadak nenek itu jatuh tak sadarkan diri Jisya terkejut, segera teriaknya Nenek, sadarlah, sadarlah Jisya ingin menyadarkan dia, tapi baru saja tubuhnya bergerak, lukanya segera terasa sakit, buru-buru ia menarik nafas dan menenangkan diri Aneh juga, bila Jisya menahan perasaannya, rasa sakit itu segera lenyap Sebaliknya begitu ia bergoyang sedikit saja, maka luka kembali terasa sakit Ia duduk termenung, entah berapa lama sudah lewat, mendadak hatinya tergerak Ia teringat pada isi kitab pusaka keatim sianggi cinkeng yang pernah dipelajarinya Walaupun kitab itu berisikan jurus ilmu silat, tapi semuanya merupakan ilmu sakti yang luar biasa hebatnya, serta kunci Pelajaran tenaga dalam, siapa tahu kalau diantaranya dapat digunakan untuk menyembuhkan luka Maka dengan saksa majigia mulai berpikir, inilah satu-satunya harapan baginya untuk hidup, maka dengan teliti ia berpikir keras Tak lama kemudian, Jisya merasa, kecuali empet jurus serangan seperti Kiu Tian Hui Choan Sembilan naga terbang berputar, Gikahi Hui Tian, ganti napas berputar di udara Seng Ye Au Hao Guat, bintang bertaburan sekitar rembulan Dan I Lwe Kun Ki, jagat berputar terus pada poros Rasanya tiada jalan lain yang bisa dipakai untuk pengobatan Berpikir sampai di sini, Jisya lantas mengerahkan tenaga keempat gerakan itu Tak lama kemudian, air muka bok Jisya mulai pucat, keringat dingin membasahi sekujur badannya Kulit muka pun mengejang penuh derita Keadaan ini serupa waktu ia hendak membuyarkan hawa panas yang membeku dalam urat nadinya tempoh hari Mendadak terdengar seseorang menghela napas sedih dan berkata Kau jangan mengerahkan tenaga dalammu lagi, jangan membuat lukamu bertambah parah Mendengar ucapan itu, Jisya membuka matunya Ia lihat nenek berambut putih itu duduk bersilah di hadapannya Ai, aku selalu tak mampu menyembuhkan lukaku sendiri Keluh Jisya sambil menghela napas Kau terluka oleh ilmu Tian Kang Chi Xin Kang yang liai, urat nadi anggota tubuhmu sama mampet Sehingga peredaran darah dari atas ke bawah tak dapat beredar dengan lancar Itulah sebabnya setiap kali bergerak, mulut luka terasa sakit sekali Bila kau hendak menyembuhkan luka itu, harus kau lakukan dengan kaki di atas dan kepala di bawah Dengan pemutaran balik im yang tersebut, lalu mengerahkan tenaga Hal mana akan membuat darah beredar terbalik Ini akan melancarkan kembali urat nadi yang tersumbat Asal beristirahat beberapa waktu dengan tenang Maka luka itu akan sembuh dengan sendirinya Cuma, satu-satunya care pengobatan ini hanya berlaku untuk kaum lelaki yang masih perjaka Kalau bukan perjaka, maka luka itu tak akan sembuh untuk selamanya Mendengar perkataan itu, Jisya merasakan kepalanya menjadi pusing dan matanya berkunang-kunang Sebab dia merasa bukan perjaka lagi Ia pun tahu bahwa Tian Kang Chi Xin Kang adalah kepandayan yang amat ganas Jangankan urat nadi anggota badan terluka Sekalipun luka terletak di tempat lain pun akan menyebabkan korban tak tahan Dengan sedih ia menghela nafas panjang Ia merasa begitu banyak godaan dan percobaan dalam hidupnya Setiap saat terancam bahaya, setiap waktu harus berdual melawan maut Sesaat kemudian, sambil tertawa getir Jisya bertanya Nenek, bagi korban Tian Kang Chi Xin Kang Kecuali memutar balikan imbiyang dan peredaran darah Apakah tiada care lain lagi yang bisa digunakan untuk mengobati luka kun nenek berambut putih itu tertegun? Lalu jawabnya, ada sih ada Cuma, cuma apa seru Jisya dengan bersemangat? Cuma mesti ada enam jago silat yang memiliki tenaga dalam lebih liai daripadamu Dan secara beruntun menepuk ke-72 jalan darah penting dari enam sudut yang berbeda Mendengar ucapan ini hati Jisya seketika menjadi dingin Jangankan sukar menemukan enam jago liai pada saat ini Sekalipun ada, berapa banyak orang yang memiliki tenaga dalam lebih sempurna darinya? Atau dengan perkataan lain, care ini pun tak mungkin terlaksana Ia tertawa sedih, katanya Nenek, kau tak perlu bicara lagi Aku pun enggan menyembuhkan lukaku Nenek itu heran Kau betul-betul seorang aneh yang jarang ada di dunia ini Tadi kau mendesak-desak Sekarang kau menulak Sungguh bikin orang tak habis mengerti tampaknya Ia dibikin bingung oleh sikap Jisya yang aneh itu Dengan cepat Jisya membuang jauh-jauh semua persoalan yang menyedihkan Pikirnya, bila melihat kesedihan si nenek setelah mendengar berwitu kematian buruku Oh Kaigak, bisa diduga ia mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan Suhau Hanya sayang tidak ku ketahui hubungan apakah yang sebenarnya terjalin di antara mereka Kininya waku sudah berada di cengkeraman pemaut Sebelum meninggal kenapa tidak ku coba untuk nikmancing sedikit keterangannya Hingga bisa ku ketahui kejadian apa yang pernah menimpa guruku pada masa lalu Serta hubungan cinta dan dendamnya yang memilukan hati berpikir demikian Dengan tersenyum ia berkata Nenek, jika ku lihat kesedihanmu tadi Apakah engkau kenalan lama guruku Oh Kaigak di masa lalu Walaupun sudah tahu ia pura-pura bertanya lagi Disinilah letak kecerdikannya Metu nenek itu kembali basah oleh air meta Tubuhnya gemetar keras Kesedihannya membuat orang ikut terharu Setelah menghela nafas Ia terbelalak kesima Kenangan lama satu demi satu terlintas dalam benaknya Inilah kenangan yang memilukan hati Kenangan yang sudah 18 tahun lamanya tertanam dalam hatinya 18 tahun, suatu waktu yang tidak terhitung pendek Tapi sedetik demi sedetik dan semenit demi semenit telah dilaluinya Terkadang ia pikir kematian akan membebaskannya dari segala galanya Tapi walaupun jasad bisa bebas Sukma yang gentayangan akan lebih terjerumus ke dalam jurang kesedihan yang tak terakhir Keadaan ini akan jauh lebih tersiksa daripada kematian itu sendiri Apalagi dalam hatinya masih menyimpan setitik harapan Karena harapan inilah ia dapat bertahan hidup sampai kini Ia melelehkan air Meta Tanpa Mengeluarkan Suara Tangisan Tangisan tanpa suara lebih menyiksa daripada tangisan bersuara Sekuatnya ia me nahan kesedihan dan mengenang kembali kejadian masa silam Bogji siatak mengira ucapannya akan me mancing rasa sedih yang begini mendalam bagi nenek itu Timbul rasa ibanya Entah mengapa dia ikut melelahkan beberapa titik air mata Tanyanya kemudian Mungkin kalian adalah sepasang kekasih nenek berambut putih itu tertawa pedih Bukan cuma kekasih saja Bahkan suami istri Jisya terperanjat Mimpi pun ia tak menyangka nenek ini adalah istri gurunya Ibu guru sendiri Jadi hubungan antara Oh Kengkiau dengan nenek bercadar ini kecuali hubungan guru dan murid Mungkin masih ada pula hubungan lain yang luar biasa Walaupun hubungan itu bisa diduga Namun sungguh membuat orang tidak habis mengerti Jadi Oh Kengkiau adalah putrimu Tanya Jisya dengan gemetar Setelah berhenti sejenak Buru-buru ia memberi hormat Katanya Dosa tecu benar-benar tak terampunkan Kekasaran tecu barusan harap Subo Ibu guru Sudi memaafkan Yang tidak tahu tak bersalah Dalam peristiwa tadi kau tak bisa disalahkan Kata nenek itu sambil menggoyang tangan Walaupun Kengkiau adalah ha putri kandungku Namun kami berdua hanya terbatas pada hubungan guru dan murid Selama ini ia tak tahu keadaan yang sesungguhnya Mendengar itu Jisya menghala nafas Ibu dan anak saling berhadapan Ternyata tak mengenal satu sama lain Sungguh suatu peristiwa yang tragis Aku benar-benar tak tahu bagaimana caranya Subo hidup Selama 18 tahun ini nenek bercadar itu menghala nafas Sedih anak Sia Subo bisa hidup hingga kini Tak lain karena anakku Kengkiau Katanya Setiap kali bertemu dengannya Aku pun teringat kepada Kegak Rasa hatiku seperti tersayat Panggilan anak Sia itu bagaikan panggilan dari seorang ibu terhadap anaknya Jisya merasakan dirinya seakan-akan berada dalam pangkuan ibunda Saking terharunya air mati jatuh bercucuran Subo serunya sambil menahan rasa iba Apakah engkau tidak mempunyai rencana untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya Kepada adik Kengkiau Nenek bercadar itu menggeleng kepala berulang kali Lebih baik persoalan ini jangan diceritakan kepadanya Kini Kengkiau hidup gembira Jika ia mendapat tahu keadaan yang sebenarnya Dalam hatinya yang suci bersih akan tergores luka yang dalam sekali Jisya, kau mengerti bukan maksud perkataanku Semua ini hanya demi Kengkiau Kalau tidak ai Masa lalu takkan kembali lagi Yang sudah biarkanlah lalu suatu pergolakan perasaan yang aneh Tiba-tiba menerjang keluar dari hati Jisya Ia merasa Tian terlalu tidak adil Kenapa pelbagai siksa derita harus dilimpahkan pada tubuh kaum perempuan yang tak berberdaya Membuat mereka tersiksa siang dan malam tanpa kesal belas kasihan Akhirnya ia menjerit Subo, tegakkah engkau membiarkan adik Kengkiau menganggap musuh sebagai ayahnya? Masa kau biarkan dia tak kenal orang tua sendiri? Meski engkau sayang kepadanya Tapi justru telah mencelakainya Orang hidup bila tidak kenal kedua orang tua Untuk apa dia mempertahankan hidupnya? Apakah kasuka asal-asal adik Kengkiau akan menjadi teka-teki seumur hidup? Tindakanmu ini sungguh terlalu Apalagi orang yang membesarkan dia Justru adalah pembunuh ayahnya Subo, engkau keliru besar Tutup mulut mendadak si nenek membentak Karena bentakan itu, Jisya tersadar Walaupun nurayanya diberikan dengan tegas dan berani Tapi bagaimanapun nenek itu adalah ibu gurunya Timbul rasa menyesalnya Tanpa terasa ia menunduk kepala rendah-rendah Subo, akulah yang bersalah katanya pedih Tiba-tiba nenek itu menghela nafas panjang Katanya, kau tidak bersalah Yang bersalah adalah Subo, belasan tahun aku tak dapat menembus pikiran sesat ini Tapi sekarang aku telah mengerti, aku tahu apa yang harus kulakukan Ai 18 tahun sudah lewat, setiap saat batinku selalu bertentangan Tapi kini aku mulai sadar, apa yang kau katakan justru merupakan sumber utama pertentangan batinku Sekarang aku benar-benar memahami makna kehidupan manusia Bicara sampai di sini, air matanya bercucuran penuh kepedihan Mendadak sesosok bayangan berkelebat di depan pintu Tahu-tahu seorang telah berdiri tegak di situ Hati Jisya berdua bergetar Sejak kapan orang datang kemari? Kejadian isi terlampau mendadak Sungguh mereka hampir tak percaya Oh kengkiau berdiri di situ dengan air mati bercucuran Ia memandang ke arah si nenek bercadar dengan wajah memelas Bibirnya bergerak seperti mau bicara Hanya air mati yang melelehti ada hentinya Ibu Oh kengkiau lari ke depan dan menurut ke dalam pelukan nenek bercadar itu Dengan luapan emosi kedua orang itu saling berangkulan dan menangis terseduh Semenjak kecil oh kengkiau sudah mendambakan seorang ibu Kini setelah berhadapan dengan ibu kandungnya Justeru tak sepatah kata pun senggup diucapkan Jisya menghela nafas Pelahan ia memejamkan mata Nenek itu pun menghela nafas Katanya, kengkiau, kau telah mendengar semuanya ya Semuanya telah ku dengar Sahut gadis itu sambil menangis Oh ibu, betapa sengsaranya anakmu Mengapa engkau mengelabuiku mendadak Terdengar suara langkah orang berkumandang dalam ruangan itu Jisya bertiga sama melengak dan mulai menduga-duga Mendadak pemuda itu melompat bangun Anak Sya, tubuhmu terluka parah Biar aku yang menghadapinya Cegah si nenek sambil menepuk bahu anak muda itu Dengan gerak cepat ia menyelingap keluar ruangan Dan sekejap kemudian sudah lenyap dari pandangan Seperginya nenek itu Dengan air mati masih berlinang Oh kengkiau berkata Tak perlu gugupengkoh bok Tempat ini adalah tempat pertapaan ibuku Siapapun tak berani kemari Eh, kenapa wajahmu tak sedap dipandang ia terkesiap Lalu berkata lebih lanjut Oh, rupanya kau terkena pukulan tian kengci sin kangguru ibuku Ah, bagaimana baiknya? Saking cemasnya, kembali air mati kengkiau bercucuran Aku tidak apa-apa Ucap Jisya dengan penuh rasa terima kasih Inilah musibah Ini pula nasib Mendadak satu ingatan terlintas dalam benaknya Ia pikir Pukulan tian kengci sin kang termasuk pukulan berhawa panas Jika dilawan dengan hawa dingin Entah bagaimana reaksinya? Kenapa tidak ku coba sendiri? Gagal atau berhasil tempatnya bergantung pada tindakan ku ini Berpikir demikian Buru-buru katanya kepada kengkiau Sumoai, gunakan hawa dinginmu yang lembut Untuk menahan hianqi dan tiong siuhiat di tubuhku Cepat mampukah kere ini menyembuhkan lukamu Tanya si nona dengan sangsi Sekalipun sangsi tetap kengkiau menempelkan juga telapak tangannya pada hianqi Serta tiong siuhiat di tubuh pemuda itu Buru-buru jisya mengerahkan tenaga dalam untuk melakukan perlawanan Tapi lantaran mengerahkan tenaga Lukanya lamat-lamat terasa sakit pula Butiran keringat sebesar kedelai bercucuran membasahi tubuhnya Ia ingin batalkan niatnya mengobati lukanya Tapi tenaga dalam wah kemkiau telah menerjang tiba dengan dasyatnya Hal ini membuatnya tak sanggup berhenti Entah sudah berapa lama ketika ia sadar kembali Semua rasa sakit telah hilang Pada saat itulah terdengar dengus orang berkumandang ke dalam ruangan Menyusul sesosok bayangan hitam berkelebat tiba Dengan rasa gemas nenek bercadar itu muncul kembali di situ Belum lagi ia berdiri tegak lantas mementa dengan nyaring Siapa? Haha mengikuti suara bentakan itu Dalam ruangan telah bertambah satu orang Begitu mengetahui orang itu adalah Oh Ketian Hati bokji siap bergetar Dengan cepat ia mi lompat bangun Tapi si nenek bercadar segera menghalanginya Oh Ketian serunya sambil tertawa dingin Jika kau berani mengganggu seujung rambutnya Segera kukuliti tubuhmu Sengguat Tiamoh Karyan terbahak-bahak Bok siau hiap Kembali kita bersua Setelah datang di Tian Sengpo Kenapa tidak mengabarkan kedatanganmu kepadaku Agar aku bisa menjadi cuan rumah yang baik Kata-kata itu diucapkan dengan ramah Sama sekali tidak tanpa kebengisan seorang gembong iblis yang berhati busuk dan kejam Jisya mendengus, terima kasih atas kebaikanmu Melihat kedatangan ayahnya Sekujur badan Oh Kengkiau gemetar dengan keras Sekarang dia baru tahu sengguat Tiamoh Karyan Bukan ayahnya melainkan musuhnya Pembunuh ayahnya Rasa hormatnya seketika tersapu lenyap Dia melotot dengan penuh kebencian Menyaksikan sikap gadis itu Oh Karyan malah tertawa Tegurnya, Kengkiau Kenapa tidak memanggil ayah bagaikan ditusuk jarum yang tajam Sekujur badan Oh Kengkiau serasa mengejang Katanya dengan gemetar Kau bukan ayahku Aku benci padamu sengguat Tiamoh Karyan tertegun Ia mi mandang sekejap Kemudian serunya Kengkiau, kenapa kau? Apakah kau mendapat penghinaan? Atau mendapat hasutan orang yang hendak mi Misahkan cinta kasih kita sebagai ayah dan anak Ai, Kengkiau, ibumu sudah lama meninggal, ayah lah Yang memeliharamu hingga dewasa Apakah kau tak akui ayahmu lagi? Kengkiau tertawa pedih Sambil mendekap kepala sendiri serunya Oh, Tian, kenapa aku tidak mengetahui persoalan ini? Kenapa dalam waktu singkat tawan mendung serasa menyelimuti suasana ruangan itu? Dengan penuh derita Kengkiau memegang kepala sendiri dan lari keluar Pukulan batin ini terlampau berat Hati suci gadis itu kini diliputi selapis bayangan gelap Jisya segera membentak Sumoai, kau hendak kemana cepat ia memburu maju Tangannya direntangkan dan mencengkeram lengan si nona Jangan sentuh dia Suatu Bentakan Nyaring menggelenggar Sengguat Tiamoh Ketian telah angkat telapak tangannya yang besar dan menghantam Jisya dengan jurus Ngo Teng Ketian, lima raksasa menggali gunung Ketika menyaksikan Kengkiau pergi meninggalkan tempat itu Rasa gusar dan kesal si nenek lantas dilampiaskan kepada Sengguat Tiamoh Ketian Sambil tertawa seram ia menerjang maju Oh Ketian bentaknya, hari ini boleh kau rasakan kelihayan ilmu jari Tian Kang Chi ini Kelima jari tangannya menjentik ke udara Dua gulung tenaga serangan yang dahsyat diiringi desing angin tajam langsung menyambar ke bagian mematikan di tubuh Oh Ketian Jurus Tian De Henggong, kuda langit berjalan di angkasa Yang digunakan Oh Ketian belum sepenuhnya dan lantas Disergap, dalam kagetnya buru-buru ia berputar dan melayang sejauh Bebe Rapa-Depa Terpaksa ia harus meninggalkan bok Jisya yang diserangnya itu Jisya membentak dan menyusul dari belakang Mendadak Oh Ketian berteriak Tunggu sebentar apa lagi yang hendak kau katakan seru Jisya Oh Ketian memandangnya sekejap Lalu tertawa dingin Kemudian ia berpaling ke arah si nenek Katanya, Enso, kenapa tidak kau lepaskan saja ke encadarmu itu Agar Sam Temu dapat menyaksikan lagi kecantikan paras Enso Masa Lampau Apakah henggong hendak merahasiakan terus dirimu setelah berhenti sejenak Ia lalu melanjutkan Padahal sejak kau masuk ke dalam Tian Seng Po Aku sudah tahu siapakah dirimu Tapi demi kengkiau terpaksa aku pura-pura tidak tahu Agar kalian ibu dan anak bisa berkumpul setiap hari Tempo hari, karena pergolakan emosi Aku telah melakukan perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan Tapi penderitaan batinku sungguh tak terlukiskan Senantiasa aku ingin memohon maaf kepada Jiko Tapi aku tak berani berbuat demikian Untuk menyatakan rasa menyesalku kepada Jiko dan Enso Semua pikiran dan perhatianku hampir kucurahkan atas diri kengkiau Belum pernah ku maki dia Belum pernah ku bentak dia Apakah sebabnya semua itu? Tak lain demi Enso ku Dari pembicaraan ini Lamat-lamat Jisya dapat menyelami rahsi benci gurunya masa lalu Serta perselisihan di antara mereka bersaudara Tempatnya tak lain adalah soal cinta Dengan air metu berlinang nenek itu menarik kain yang menutupi mukanya itu Metu Jisya terbeliak Serot wajah yang cantik segera muncul di depan matanya Meski rambut telah beruban Namun tidak menutupi bekas kecantikannya masa lalu Raut mukanya persis muka oh kengkiau Seandainya rambutnya tak beruban dia bisa mengira mereka adalah kakak beradik Jisya lebih-lebih tak menyangka bahwa perempuan setengah tua ini tak lain adalah istri kesayangan gurunya Dengan luapan emosi Sengguat Tiamoh Kerian berseru Adik Ling, kau masih tetap cantik tutup mulut bentak perempuan cantik itu dengan mata melotot Bagaimanapun juga aku adalah istri jukumu Sepantasnya kau memanggil aku Enso Bila berbicara kekejamanmu terhadap kakakmu sendiri Sungguh aku ingin membalaskan dendam bagi suamiku saat ini Tak dapat ku biarkan kau hidup lebih jauh Seandainya bukan gara-garamu, kami suami istri tak akan berpisah selama delapan belas tahun Oh Kerian, hatimu sungguh keji dan beracun Sungguh membuat orang murka dan dendam Tak nyana kau berani melakukan perbuatan terkutuk Membikin sengsara orang seperti apa yang kualami ini Pucat air muka Oh Kerian Dengan agak tersipu-sipu karanya Adik Ling, aku berbuat semua ini tak lain karena aku cinta padamu Aku BWS Yaoling punya si dan nama bentak perempuan cantik itu lagi Bila kau enggan memanggilku sebagai Enso mu Panggil saja dengan sebutan Setusian Chi Dewi cantik dari Pulau Barat Jika menyebut Adik Ling terus-menerus Jangan menyesal bila aku tak sungkan-sungkan lagi padamu Dengan sedih Oh Kerian berkata Adik Ling, kau Plak, plak, plak Plak seketika itu pipi Oh Kerian merah bengkak akibat tamparan keras Selesai menampar Oh Kerian Tampaknya kemarahan Setusian Chi BWS Yaoling belum meredah Dengan gemas ia mendilik Bok Ji Xia mengikuti adegan tersebut Ia geleng kepala dan menghela nafas Ia tak menyangka seorang gembong iblis lihai dapat berubah menjadi begitu lemah dan tak berguna akibat belenggu cinta Sampai di sini, sambil tertawa hina ia berjalan keluar ruangan Berhenti sengguat ia Moh Kerian membentak Ia menerjang ke depan pintu Kedua tangan direntangkan mengalangi anak muda itu Dengan wajah hijau membesi dan penuh rasa dendam dia awasi pemuda itu tanpa berkedip Bok Ji Xia yang angkuh dan keras kepala tentu saja enggan berhenti di situ Sambil mendengus ia langsung menerjang ke depan Kau cari mampus bentak Oh Kerian dengan gusar Di tengah bentakan segera ia menerjang maju dengan cepat Melihat orang menerjang tiba, semangat Ji Xia terbangkit Sambil tertawa kaki kirinya maju selangkah Lalu berputar dan kedua telapak tangan direntangkan Lalu berputar membalik dan menghantam tubuh Oh Kerian Sengguat ia Moh Kerian adalah jago lihai golongan hitam Dan termasuk salah satu di antara bulim Jipkot Tenaga dalamnya sempurna Sambil tertawa dingin ia sambut serangan itu Ketika dua gulung angin pukulan yang sama dasyatnya itu saling bentur Timbul suara keras dengan pusaran angin Debu pasir bekerbangan Tubuh Oh Kerian berguncang Sebaliknya Bok Ji Xia tergetar mundur dua langkah Setu Sian Chi menyaksikan pertarungan itu dan terkesiap Segera melompat maju dan berdiri di ancara kedua orang itu Sambil tertawa dingin katanya Oh Ketian, kau hendak mengapakan dia Oh Kerian Menghala nafas, ai, baiklah Untuk kali ini kuampuni jiwamu Ji Xia mendengus Lalu tertawa terbahak-bahak Oh Ketian, suatu ketika kau pasti akan mati di tanganku Memandangi bayangan Ji Xia yang menjauh Tersembul senyuman misterius pada wajah Oh Ketian Setelah memberi hormat kepada sertu Sian Chi Ia pun mengundurkan diri Ji Xia baru saja keluar Angin tajam mendadak menerjang dari depan Dia menarik nafas dan bersiul panjang Cahaya emas memancar Ruyung Jian Kim Si Hun Pian menyapu ke depan Jeritan ngeri berkemandang Sesosok tubuh tinggi besar terbanting ke tanah dengan batok kepala hancur dan tewas seketika Tanpa memeriksa keadaan musuh pemuda itu melompat ke atas atap rumah Suasana di sekeliling tempat itu hening Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebar tiba Entah gerakan apa yang digunakan Tau-tau sudah berdiri di depan anak muda itu Setelah berhenti Orang itu bergelak tertawa Serunya Bok Lote Tak kusangka kita akan bersuah kembali Di sini Ji Xia merasa muak melihat tampang Tian Kang Tian Moh Kugwat yang penuh kelicikan itu Katanya dengan dingin Ada urusan apa Tian Kang Tian Moh Kugwat melirik sekejap Peruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Sahutu ya A.I. Aku cukup jelas akan watak manusia Seperti Bok Lote yang membawa benda Mestika Pertikaian jelas tak bisa dihindari Badai berdarah sekarang juga akan berlangsung Semua ini boleh dibilang akibat Bok Lote seorang Ji Xia tidak paham maksud perkataannya Maka ia tak menggubrisnya Sambil tertawa dingin kembali Ia meneruskan perjalanan ke depan Apakah kau tidak menginginkan lagi Sarung Jian Kim Si Hun Pian itu Teriak oh kugwa tiba-tiba Cepat Ji Xia berhenti dan bertanya Dimana Tian Kang Tian Moh Kugwat tertawa terkekeh Dengan mempertaruhkan perselisihanku Dengan saudara sendiri Aku bersedia memberitahukan hal ini Kepada Bok Lote Biar kau tahu betapa maksud Baiku ini Hektometer Sekalipun kau mengibul setinggi langit Aku selalu waspada terhadapmu Demikian Ji Xia berpikir Belum habis singatan tersebut terlintas Terdengar Tian Kang Tian Moh Kugwat berkata pula Dewasa ini para jago dari pelbagai perguruan dan aliran Telah berdatangan di sudut utara Tian Seng Po Kemungkinan besar Sam Teku pun segera akan tiba di sana Baru selesai berkata Tampak empat sosok bayangan berkelebat lewat Dan semuanya menuju ke arah utara Tian Seng Po Melihat itu Ji Xia segera tahu apa yang diucapkan Oh Kugwat tidak bohong Cepatia menyusul ke sana Wajah Tian Kang Tian Moh Kugwat yang terlihat licik dan keji Memandang bayangan tunggung anak muda itu sambil tertawa dingin Orang si bok Demikian gumamnya Bila tidak mengingat dirimu masih ada harganya untuk dipergunakan Tak nanti ku biarkan kau tinggalkan benteng ini dengan selamat Hah, hanya kau yang merupakan bahaya bagi Sam Teku Hahaha asal kau bok Ji Xia berseteru dengan Sam Teku, cepat atau lambat teruyung mestika itu pasti akan jatuh ke tanganku He he boleh bertarung kalian sampai mampu semua dengan senyuman yang licik Dia juga berlalu dari situ Waktu itu, di sudut utara Tian Seng Po sedang berlangsung suatu pertemuan besar Ketika Ji Xia tiba di situ, tampak bayangan orang berjumbal Wajah mereka sama menampilkan sikap yang aneh Seakan-akan sedang menantikan sesuatu Seperti juga sedang mengawasi sesuatu Entah sedari kapan di tanah lapang itu telah berdiri sebuah panggung yang amat tinggi Lebarnya dan tinggi satu tombak lebih Warna panggung itu kuning emas Di atasnya terpanjang sebuah papan nama berhuruf besar dan berbunyi Kim Leng Tai Panggung Kowando Di sekitar sana didirikan pula empat buah barak Setiap barak terpanjang sebuah papan nama yang secara berurutan tertulis nama-nama Seperti Tian Seng Po, Kiam Hang Cheng, Suto Atu dan Hek Liyongkeng Di antara barak dengan panggung Kim Leng Tai di tengah lapangan berjajar berpuluh buah kursi batu Jelas tempat itu disediakan untuk para jago lihai yang tidak bergabung dalam suatu kelompok tertentu Waktu itu, tak sedikit jago perselatan yang telah berdatangan Kebanyakan mereka duduk di sana dengan sikap yang dingin dan hambar Mirka tidak saling bercakap-cakap, pun tidak saling menyapa Suasana hening dan terasa himat sekali Kawanan jago dari pihak Tian Seng Po belum datang Baraknya masih kosong melompong Barak Hek Liyongkeng pun kosong, belum ada penghuninya Sedangkan dari pihak Suto Atu, empat pulau besar Kecuali dua puluhan laki-laki berbaju hitam yang berdiri di Seputar barak, ruang barak yang berisi empat tempat duduk itu juga masih kosong Sudah barang tentu tempat itu disediakan untuk keempat Toa Tochu atau kepala pulau Dari pihak Tian Hang Ceng sudah tak sedikit jago yang datang Huan In Kiam Lam Kiong Giok dengan senyum di kulung duduk dalam barak Di sampingnya masih tersedia sebuah tempat kosong Sedang di sekelilingnya penuh berdiri jago-jago lihai dari pihak Tian Hang Ceng Dengan sikap yang jumawa dan gagah, Huan In Kiam Lam Kiong Giok duduk di situ Sorot matanya berulang kali menyapu pandang sekeliling tempat itu Seakan-akan tidak memandang sebelah metel terhadap orang lain Kawanan jago yang berada di luar barak sama-sama menunjukkan sikap tak puas Namun mereka tak berani melakukan sesuatu tindakan atau bersuara yang menunjukkan ketidakpuasannya Mendadak terdengar seorang mendengus, perhatian semua orang segera tertuju ke arah orang itu Beratus pasang metel bersama-sama tertuju ke arah orang itu dengan pandangan kehranan Sedang orang itu dengan sinis melotot sekejap ke arah Lam Kiong Giok Kemudian tertawa terbahak-bahak, sikapnya yang sinis dan menghina itu membuat orang tak tahan Setelah mengamati sekejap keadaan orang itu, Huan In Kiam Lam Kiong Giok diam-diam merasa terperanjat Ia lihat orang itu berwajah tampan, kulit tubuh putih bersemu merah Sekalipun sudah lama berkelana dalam dunia persilatan, ternyata tak dikenalnya siapa gerangan orang ini Lam Kiong Giok mengering, lalu tertawa terbahak-bahak Sampanya, saudara, siapa namamu yang terhormat? Bersediakah datang kemari dan duduk bersama aku? Terima kasih, jawab sastrawan tampan itu sambil tertawa dingin Aku tak berani menerima kebaikanmu itu Habis berkata ia lantas melengus ke arah lain, ia tidak menggubris Lam Kiong Giok lagi Melihat tingkah laku sastrawan yang aneh itu, kembali para jago terperanjat, diam-diam mereka merabah-rabah asal usulnya Lam Kiong Giok merasa mendongkol sekali, namun rasa mendongkolnya sukar terlampias keluar Ia hanya tertawa, suaranya dingin menyeramkan, membuat para jago yang mendengar suara tertawanya itu sama terperanjat Belum habis ia tertawa, sekilas dilihatnya kehadiran Bok Jisya, tergerak hatinya, sambil tertawa ia berkata Aha, saudara Bok, sudah lama si Yautem menantikan kedatanganmu, silakan lekas Sembari berkata, ia meninggalkan tempat duduknya untuk menyambut anak muda itu Sinar mata para jago beralih ke arah Bok Jisya, melihat sikap Lam Kiong Giok dapat diketahui bahwa orang yang disambutnya sendiri itu pasti mempunyai asal usul Yautem besar Tapi ketika melihat Bok Jisya, tanpa terasa semua orang sama memperdengarkan suara kecewa Melihat sikap hormat Lam Kiong Giok terhadap dirinya, Jisya merasa terharu, serunya dengan penuh rasa terima kasih, saudara Lam Kiong, selamat bertemu kembali Kemudian sambil bergan dengan tangan mereka berjalan bersama, sikap mesra seperti ini segera membuat para jago terkesiap Ketika sastrawan tampan itu melihat kedatangan Bok Jisya, air mukanya segera berubah, tapi lantas tenang kembali, dia terus memandang awan di angkasa dengan termangu-mangu Jisya memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu katanya, saudara Lam Kiong, tidak sedikit yang datang hari ini Ah, semua manusia yang tak ada artinya, yang menonjol paling-paling cuma satu-dua orang saja dengis Lam Kiong Giok Ucapan itu diutarakan dengan suara lirih, tapi sastrawan itu dengan sikap seperti tak sengaja justru melotot sekejap ke arahnya dengan gusar Lam Kiong Giok menjadi terkejut, pikirnya, entah siapakah orang ini? Kenapa begitu tajam sorot matanya? Aku mesti hati-hati menghadapinya, kebetulan Bok Jisya juga sedang memandang ke arah yang gama, betapa terkesiapnya setelah melihat sastrawan tersebut Ia merasa wajah sastrawan itu sudah dikenalnya, hanya seketika dia tak ingat di manakah mereka pernah berjumpa Tiba-tiba sastrawan itu tersenyum ke arahnya, lalu cepat berpaling lagi memandang ke arah tulisan Kim Leng Tai yang berwarna merah itu Mendadak berkumandang suara tambur dan gembreng yang amat nyaring bagaikan irama dewa yang menimbulkan perasaan aneh bagi siapapun yang mendengarnya, ketika para jago berusaha mencari sumber irama tersebut, ternyata tak seorang pun yang mengetahui dari mana suara tersebut berasal Empat tocu dari empat pulau besar tiba suara teriakan nyaring berkumandang Beratus pasang metu serentak tertuju ke depan di mana beberapa puluh sosok bayangan orang sedang bergerak mendekat Cian Cio Tocu, Ciu Siu Tisei, Singa Baja Bercambang, In Ceng Bu berjalan paling depan menyusul Tun Bu Tocu A Itliong, Sinagya Cebol, Ye Autong Seng dan Tiang Mo Tocu Suu Tiok Hang, Angin Bambu Kurus, Kiki Ujin berjalan di tengah Sedang haikan tocu loktu siang seng, cuan unta, ciang lipek berjalan paling belakang Dengan lagak yang angkuh, keempat orang tocu itu masuk ke dalam barak yang telah disediakan Sementara anak buahnya segera menyebarkan diri ke kiri dan kanan sambil melolos senjata masing-masing Ciu Siu Ti Sein Ceng Bu memandang sekejap ke arah Lam Kiong Giyok Kemudian sambil tertawa seram katanya, sungguh tak tersangka kedua bocah keparat itu datang lebih dulu Anji Siu Siu menjadi gusar, bentaknya, kau boleh datang, memangnya orang lain tak boleh serentak ia lantas berbangkit Jangan marah saudara bok, Lam Kiong Giyok segera menariknya, asal ayahku datang Keempat tocu ini pasti akan lari terbirik-birik Loh Tu Sian Seng Chi yang liptek terbahak-bahak, orang bilang Lam Kiong Lo Ji punya anak seperti naga Rupanya berita ini memang betul, baru bertemu sudah besar ngibulnya Dengan gusar Lam Kiong Giyok melotot sekejap ke arahnya Pikirnya, meski tenaga dalam ku melebih keempat tocu tersebut Tapi masih ada dua musuh tangguh yang belum datang Aku tak boleh turun tangan secara gegabah hingga merugikan kekuatan sendiri Lebih baik bersabar dulu untuk sementara waktu Dia memang cerdik dan pandai membedakan mana yang penting dan tidak Maka sedapatnya dia tahan rasa gusarnya dan cuma tertawa dingin belaka Tian Seng Po tiba tertampak sengguat Tiamoh Kian Mimimpin sejumlah jagonya muncul di sana Baru saja duduk, para jago Heo Yong Kang juga menyusul tiba Dengan pokset dan pedi di kedua sisinya Si Nona berbaju biru berada di tengah Mereka melangkah tiba dengan gemulai Tok-tok-tok, ketukan tongkat si kakek yang berjalan di depan menimbulkan bunyinya ring Sementara Hoa Honghui dengan sikap yang santai menyusul di belakangnya Ia berjalan senaknya sambil menggoyangkan kipas Sama sekali tidak menghiraukan orang lain Sambil terbahak-bahak Oh Kian Lantas berkata Tak ku sangka semua nghyong dunia persilatan telah datang semua Aku yang tinggal di sekitar sini merasa bangga atas kehadiran kalian ini HMM, tak usah menemplemas di muka senin diri Kau kira aku tak tahu maksud tujuanmu ejeksi Nona baju biru Nona memang cerdik, aku sangat kagum Tentunya Nona tahu maksud pertemuan ini Bila bersedia untuk bekerja sama Carrie yang ku katakan malam itu masih tetap berlaku Biar ku pikirkan sejenak sahut si Nona sambil termenung Sejenak kemudian ia berkata HMM, memang lebih baik kita bekerja Gama ternyata Tian Seng Po dan Hek Liyong Kang dapat bekerja sama Hal ini sungguh di luar dugaan Serem tak semua jago memandang ke arah mereka dengan tercengang Lam Kiyong Giok juga kaget Bila Tian Seng Po sampai bekerja sama dengan pihak Hek Liyong Kang Itu berarti pihak Yam Hang Cheng dan empat pulau besar akan tersisihkan Betapapun ia harus berusaha menolong keadaan tersebut Biji matanya lantas berputar Tapi untuk sesaat ia tak berhasil menemukan suatu akal yang baik Tiang Motocuk Kiki Ujin tertawa seram Ujarnya, Tian Seng Po menguasai suatu daerah Terhitung juga suatu kekuatan dalam bulin Tak tersangka begitu rendah Martabatnya sampai harus bersekongkol dengan orang luar daerah Hahaha, mau tak mau harus ku kemukakan kecurigaanku terhadap mereka Hektometer, sungguh pendapat orang rendah Bagaikan katak dalam sumur Sampai di mana pengetahuanmu ejeksi nona baju biru Mendengar perkataan kasar itu Tiang Motocuk Kiki Ujin mendengus marah Budak setan, kau bilang siapa yang rendah teriaknya Lam Kiyong Giok tidak sia-siakan kesempatan tersebut Sambil tertawa dingin sambungnya Tentu saja kau yang dimaksudkan Lam Kiyong Giok Jengeksi nona baju biru Selalu kau ingin dunia jadi kacau dan mengadu domba Sayang ayahmu tidak hadir Kalau hadir tentu ia dapat melihat kehebatanmu ini Lam Kiyong Giok mendengus Hektometer, sekalipun lo cengcu tak hadir Aku bertanggung jawab atas semua persoalan Huh, tak usah menghibul E.J. Sengguat Tiamoh Kaitian Hari ini, golonganmu masih belum masuk hitungan Oh Kaitian, kalau bicara taulah aturan bentak Jisya dengan gusar Mendengar itu, Oh Karyan tersenyum Oh, tak kusangka Bok Siow Hiap juga berada di sini Maaf, maaf Lam Kiyong Giok Kawatir Jisya terbujuk musuh Buru-buru ia berkata Jangan menjilat pantat orang Bok Heng tak sudi menggubri semua air muka Sengguat Tiamoh Kaitian berubah hebat Katanya dengan mendongkol Rupanya Kim Hang Cheng benar-benar ingin memusuhi Tian Seng Po kami Hahaha, mana, mana Antara Tiam Hang Cheng dengan Tian Seng Po Ibaratnya api dan air Soal bertarung Haha, sekalipun tidak jadi hari ini mungkin juga besok Maka bersiap-siap saja menerima serangan kami Setiap waktu percocokan berlangsung makin sengit Kedua pihak sama-sama tidak mengalah Pihak empat pulau dan Hek Liyong Kang hanya berpeluk tangan sambil menonton Cuci tangan dan tidak mencampuri percocokan tersebut Mendadak terdengar bentakan nyaring Menyusul berkelebat sesosok bayangan Tau-tau seseorang telah berdiri di tengah arena Dia adalah sastrawan misterius tadi Ditatapnya sekejap wajah para jago dengan senyuman sinis Kemudian dengan angkuh ia menegur Siapa tuan rumah pertemuan ini Semua orang melenggong Pemimpin dari masing-masing barak saling pandang dengan bingung Tidak ada yang tahu siapa penyelenggara pertemuan ini Suasana menjadi gempar Semua orang saling berbisik membicarakan persoalan ini Mereka menebak siapa cuan rumah pertemuan ini dan apa tujuannya Kejadian ini sungguh suatu lelucon besar Suatu pertemuan besar yang dihadiri para jago dari pelbagai penjuru dunia Ternyata tidak diketahui siapa penyelenggarannya Kalau dibicarakan sungguh membuat orang tidak percaya Sastrawan itu segera menuding sengguat Tiamoh Kaitian Namun ia tidak berkata apa-apa Dituding seperti itu Oh Kerian merasa tak enak hati Dengan marah ia lantas menegur Hi, mau apa kau tuding aku kau kah cuan rumahnya Tegur sastrawan itu sambil tertawa dingin Omong kosong seru sengguat Tiamoh Kerian Bila aku yang mengundang kehadiran para kesatia Tak nanti berada di tempat ini Sastrawan tersebut kembali tertawa dingin Hektometer Omonganmu cukup menarik Sayang tekniknya kasar dan dungu Coba jawab Berapa jauh jarak tempat ini dengan Tiam Sengpo Untuk sesaat sengguat Tiamoh Ke Tiam tak tahu apa yang dimaksudkan sastrawan tersebut Sahutnya tanpa pikir Paling cuma setegah li Setelah diucapkan ia baru merasa keadaan tak beres Ia merasa tidak sepantasnya dia mendapat pertanyaan dari orang dengan care begitu Dengan tertawa seram katanya Atas dasar apa kau tanya aku hektometer Tiam Sengpo letaknya berdekatan dengan panggung Kim Leng Tai ini Masa kalian tak tahu atas munculnya panggung ini Bila ini tanpa persetujuan Mwah Ke Tiam Mana mungkin ada orang berani menderikan sebuah panggung di sini Hawa amarah mulai menyelimuti wajah sengguat Tiamoh Ke Tiam Katanya kemudian Atas dasar apa kau menanyai diriku? Jika ada urusan Cari saja langsung padaku Meski aku bukan tuan rumah tempat ini Tapi akan ku pinjam nama tuan rumah untuk melayani seorang teman Seperti kau bila mengaku sejak tadi Urusan kan sudah beres sindir Lam Kiong Jiok sambil tertawa dingin Suara ejekan dan tertawa dingin segera berkumandang keempat penjuru Seorang tokoh termasuhur dalam dunia persilatan Ternyata tak berani mengakui perbuatan sendiri Hal ini merupakan kejadian yang sangat memalukan Disindir semacam ini oleh Lam Kiong Jiok Kontan sengguat Tiamoh Ke Rian merasa kulit mukanya seakan-akan dikoyak orang Dengan murka dia keluar dari baraknya Lam Kiong Jiok bentaknya gusar Tampaknya kau sudah bosan hidup saat itulah Tiba-tiba si nona baju biru menyela Janganlah karena urusan kecil membuat masalah besar terbengkalai Hati Oh Ke Rian bergetar Kaki yang telah melangkah keluar segera ditarik kembali Hawa amarahnya segera hilang Malah senyum bangga menghiasi bibirnya Ini membuat semua orang sama heran Pada saat itulah tubuh Lam Kiong Jiok telah bergerak Mendadak air mukanya berubah hebat Agaknya seperti lagi menahan suatu penderitaan yang luar biasa Butiran keringat menetes tiada hentinya Betapa terkejutnya Bok Ji Siah menyaksikan kejadian itu Buru-buru dia menegur Saudara Lam Kiong kenapa kau tidak apa-apa Jawab Lam Kiong Jiok G. Mektar Secara tiba-tiba saja badanku menjadi tak enak Mendadak Ji Siah teringat pada ucapan sebelum ajal Paman Tiong Leong Jika Oh Ke Rian menginginkan kematian seseorang Maka orang itu tak akan lolos dari cengkeraman mautnya Jangan-jangan Lam Kiong Jiok terkena tangan beracun si Rase Tua Demikian ia berpikir Teringat akan hal itu Dengan terkesiap ia berseru Oh Ke Rian Kenapa dia tanyakan saja kepadanya Langsung jawab Oh Ke Rian sambil tertawa Si sastrawan misterius itu mendengus E.J. Aya Meski caranya turun tangan cukup liai Sayang takkan lolos dari pengamatan mataku Biarpun rapi samarannya Juga jangan harap bisa lolos dari ketajaman macu nonamu Sambung si nona baju biru sambil tertawa cekikikan Tujuanmu telah ku ketahui perkataan yang mengandung arti ganda ini Membuat sastrawan misterius itu terkesiap Kini ia baru sadar bahwa si nona baju biru yang dikabarkan lihai itu Betul-betul manusia aneh yang jarang ada di dunia ini Maka sambil berpaling dan tertawa ia berkata Apa salahnya kalau nona bicara terus terangku kira terlepas dari soal cinta Bukan ujar si nona baju biru Bergetar badan sastrawan itu Sambil menunduk kepala jawabnya Nona betul-betul bermata tajam Aku, lantaran cinta timbul dendam Inilah kejadian yang umum Bukan cuma kau saja yang tak bisa lolos dari godaan tersebut Demikian pula dengan diriku setelah berhenti sejenak Ia melanjutkan Baiklah, pertemuan kita boleh dibilang ada jodoh Sepantasnya kau katakan siapa namamu Po Sim Jin Bagus Po Sim Jin dan Ho Sim Jin Orang yang lupa budi Hampir sama nadanya meski berbeda tulisannya Sungguh nama yang bagus Tanpa mempedulikan adat istiadat sastrawan itu Lantas berdiri bersanding dengan si nona baju biru Hal ini tentu saja membuat pekset dan pedi berkerut dahi Ho Ahang Hui juga merasa cemburu Dengan gemas dia melotot sekejap pada sastrawan tersebut Tampak si nona baju biru Sengaja meletakkan pula sebelah tangannya Yang halus itu di atas paha si sastrawan Tindakan ini membuat semua orang semakin tidak habis mengerti Mereka tak menduga si sastrawan bisa ketibaan rejeki sebesar ini Tiba-tiba Bok Ji Sia melompat ke depan seraya membentak Oh Kerian, jika kau tidak memberi pertanggung jawaban Chuan muda segera membinasakan dirimu terlebih dulu Sambil berkata ia lantas menghantam Meski ringan tampaknya, ternyata lihai serangannya Serentak kawanan jago dari Tiam Hang Ceng mengekor di belakang Bok Ji Sia Dan menerjang maju semua Sengguat Tiam Oh Ketian adalah seorang licik Ia tak ingin membuang tenaga yang cuma melemahkan kekuatan sendiri Seraya berkelit ke samping Serunya, nona kita setuju bekerjasama Kenapa tidak kau bantu aku Ho Ahang Hui yang cemburunya tak tersalurkan Ia merasa inilah kesempatan baik untuk melampiaskan rasa gusarnya kepada Bok Ji Sia Tanpa bicara ia melangkah masuk ke tengah arna Kembali kau bentak nona si baju biru tiba-tiba Ho Ahang Hui tertegun Buru-buru dia melompat mundur kembali dengan wajah tak puas Sambil tertawa, nona berbaju biru itu berkata kepada Oh Ketian Soal ini tidak tercantum dalam syarat kerjasama kita Lebih baik selesaikan saja sendiri ketika menyaksikan Ho Ahang Hui muncul tadi Keempat tocu dari empat pulau besar segera mengunjuk wajah tak senang Bukan lantaran mereka ingin mengikat hubungan dengan pihak Tiam Hong Cheng Tapi karena Tian Seng Po dengan Hek Liyong Kang merupakan ancaman serius bagi Mereka, keempat orang itu sadar, bila pihak Tiam Hong Cheng rontok Itu berarti mereka pun tak bisa bertahun lama Yeukan tocu, loktusian Seng Chi yang lipek tertawa terbahak-bahak Katanya, jika pihak Hek Liyong Kang ingin campur urusan ini Suto Atu, empat pulau besar, juga takkan berpeluk tangan Kau anggap kekuatanmu itu cukup peje Ho Ahong Hui Mampu atau tidak sebentar akan tahu sendiri Buat apa banyak bacot jawab si tuan untaci yang lipek Plak sementara itu bok Jisya dan Seng Guat Tiam Oh Keryan Yang beradu di tengah harna telah saling beradu kekuatan satu kali Akibat bentrokan tersebut, Jisya tetap berdiri tegak di tempat semula Tanpa bergeser, cuma ujung bajunya saja berkibar terambus angin Sebaliknya Oh Keryan tergetar mundur dua tindak Dalam pada itu, Leng Hang Siu, kakek angin dingin Kui Kong Hek yang gagal menyergap dan tergetar jatuh ke tanah Dengan gusar membenta dan untuk kedua kalinya ia menerjang bok Jisya Melihat Leng Hang Siu Kui Kong Hek telah turun tangan Cepat Seng Guat Tiam Oh Keryan kembali ke baraknya Betapapun ia khawatir dikalahkan oleh bok Jisya Pada saat itulah tiba-tiba dari kejauhan berkemandang suara suitan panjang nyaring Sejenak kemudian suara tersebut sudah berada tak jauh dari harna Begitu mendengar suitan nyaring tersebut Semangat Lam Kiong Giok segera berkobar kembali Semua jago Kiam Hong Cheng bersorak-sorai kegirangan Lam Kiong Giok pun tak sakit lagi Ia lantas berdiri Saudara bok, hentikan pertarunganmu Ayahku telah tiba serunya sambil tertawa pedih Sebetulnya Jisya sudah siap melancarkan serangan mematikan Ketika mendengar ucapan tersebut Tanpa terasa gerak serangannya terhenti Agaknya Leng Hang Siu Kui Kong Hek juga tahu siapa yang datang Cepat dia kembali ke dalam barak Bayangan manusia berkelebat Tau-tau di tengah harna telah bertambah seorang kakek bertubuh ceking Meski rambutnya telah beruban Matanya bersinar tajam Orang ini tak lain adalah Tiam Hong Cheng Chu Lam Kiong Hian yang tersohor itu Tak ku sangka saudara sekalian telah datang lebih dulu katanya sambil tertawa dingin Bertemu dengan Lam Kiong Hian Air muka sengguat Tiam Oh Kerian agak berubah Dia hanya tertawa-tawar ke arahnya Lam Kiong Hiok lantas berkata dengan suara gemetar Ayah, Ananda-Ananda Melihat keadaan putra kesayangan itu Tiam Hong Cheng Chu Lam Kiong Hian segera berpaling seraya membentak Siapa yang menyerangnya sekeji ini Kebetulan Bok Ji Siap baru memutar kembali ke barak Tiam Hong Cheng Belum sampai setengah jalan Ia merasa segulung angin tajam menyergap tiba Menyusul bahu kirinya tercengkram Apakah bentakan nyaring menggelegar? Ji Siap terkesiap Cepat mendak ke bawah Lalu melompat ke depan Loh Chiam Pua Kau salah paham serunya Lam Kiong Hian tertegun Ia tak mengira Bok Ji Siap dapat meloloskan diri dari cengkramannya Dalam terkesiapnya suatu pukulan segera diayunkan lagi Belang tubuh Ji Siap mencelat sejauh setembak lebih Pukulan ini cukup keras Membuat telinga Bok Ji Siap mendengung dan jantung berdebar keras Rasa hormatnya yang semula muncul dalam hati seketika lenyap Sambil melejit ke atas Ia menerkam ke muka Dengan tertawa seram Ia berseru HMM Kau yang mulai dulu tanpa pandang bulu Maka jangan menyalahkan diriku Bila kau pun harus merasakan pukulanku ini Telapak tangannya berputar Terciptalah berpuluh-puluh bayangan yang serentak Mengancam tujuh jalan darah kematian di tubuh Lam Kiong Hian Saking gusarnya ia lupa akan kelihayan lawan Lam Kiong Hian tertawa dingin Dengan jari tangan setajam pedang ia balas menutup jalan darah Beng Bun Kahi Hei dan Citi Hiat Tiga jalan darah penting Ayah, jangan kau lukai di alam Kiong Giyok Yang berada di sisi arena berteriak dengan cemas Berat di antara desing angin tajam Tubuh Ji Siya tersambar oleh serangan hingga muncul dua garis luka panjang Untung Lam Kiong Giyok berteriak tepat pada saatnya Kalau tidak, tentu bukan luka sekecil itu yang akan dialaminya Sambil tertawa getir Ji Siya berkata Tak ku sangka Lam Kiong Hian yang tersohor itu Tak lebih hanya seorang yang tak tahu ada Lam Kiong Hian mendengus Sambil putar badan ia berjalan ke barak Kiam Hang Ceng Su Heng tiba-tiba si nona baju biru berseru Hajarlah telur berusuk tua itu dengan tiga kali pentungan Ingat, mesti ganas, tepat dan tidak perlu kenal Kasihan tindakan ini di luar dugaan orang hingga mereka tertegun Mendengar perkataan tersebut Lam Kiong Hian segera berhenti Serunya sambil tertawa dingin Siapa yang berbicara senaknya Kakek berambut putih menutulkan ujung tongkat ke tanah hingga batu berantakan Ini menunjukkan betapa dasyat tenaga dalamnya Setelah tampil, dia mengangkat tongkat tinggi-tinggi Lalu katanya, Lam Kiong Hian, kau adalah jago nomor satu di wilayah Tiong Goan Sekarang ingin ku coba tenaga dalam mu hektometer Akanku beri tiga kali serangan Coba apa yang bisa kau lakukan Jengek Lam Kiong Hian Ucapan yang tak kabur ini membuat para jago tercengang pula Banyak di antara mereka pernah menyaksikan Kelihayan tenaga dalam kakek berambut putih itu Mereka tahu meski Lam Kiong Hian Cengcu perkampungan Kiam Hang Ceng terhitung Tokoh sakti dunia persilatan Namun tindakannya ingin melawan tongkat baja dengan bertangan kosong Jelas bukan tindakan yang cerdik Sengguat Tiamoh Kerian menjadi terkesiap Sambil tertawa seram katanya Tak kabur amat perkataanmu Lam Kiong Hian Kehebatanku Fuh Heo Yong Kang jauh di luar dugaanmu Tahu sementara itu Lam Kiong Giok dengan sempoyongan telah keluar barak Dengan cemas ia berbisik Ayah, sanggupkah Heng Kaun ada ucapannya jelas menunjukkan kurang yakin akan kemampuan Lam Kiong Hian Cepat Mok Ji Sia menghampirinya dan memayang tubuh anak muda tersebut Lam Kiong Giok berpaling dan tertawa pedih Sinar matanya memancarkan rasa terima kasih Kiam Hao Cheng Cu Lam Kiong Hian memandang sekejap ke arah putra kesayangannya Lalu menjawab, anak Giok, cepat kembali ke tempat semula Tak perlu menguaktirkan diriku Agaknya kakek berambut putih itu tak sabar menanti lebih lama Tiba-tiba ia menimrung Sudah, jangan omong terus Serangan segera ku lepaskan Lam Kiong Hian tertawa dingin Tolong tanya, apa kedudukanmu di dalam Hekel Yong Kang Tertegun juga kakek berambut putih itu Ia berpaling ke arah si nona baju biru dan minta pertimbangannya Tapi ketika itu si nona berbaju biru sedang memandang awan seperti lagi memikirkan sesuatu Alisnya bekernyit, perasaan tak tenang tampak menyelimuti wajahnya Kakek berambut putih itu berpaling kembali Lalu menjawab, jago yang tak bernama lebih baik Tak usah ku katakan Lam Kiong Hian terbahak-bahak Setelah mendengus, ucapnya Silahkan turun tangan Selewatnya tiga kali serangan Kau bakal menyesal ai Tiba-tiba terdengar helaan napas berkumandang dan mulut si nona baju biru Mendengar helaan napas itu Entah mengapa semua jago juga ikut menghela napas Seolah-olah terpengaruh oleh helaan napas si nona Dengan suara lirih nona itu berkata Di daerah Tionggoan Lekang Lam Kiong Hian terhitung Paling tinggi tidak puas jisya atas perkataan tersebut Serunya lantang Apa nona tidak merasa ucapanmu agak berlebihan? Memangnya orang Tionggoan Tak ada yang kau pandang lagi Kecuali dia seorang si nona baju biru tertawa Tenaga dalammu memang hebat Sayang kecerdasanmu masih ketinggalan jauh Antara yang busuk dan yang baik saja Belum becus membedakannya bagaimana dengan diriku Tiba-tiba sengguat Tiamoh Ketian menyela Tampaknya dia tidak puas dengan pujan terhadap Lam Kiong Hian tadi Nona berbaju biru itu mendengus Kecerdasan cukup Cuma sayang kurang mantapoh Ketian menghela nafas Ai, nona sungguh membuatku kagum Setiap patah katamu mengandung arti yang dalam Sementara itu Sutoa Tocu telah bangkit berdiri Tentu saja mereka pun ingin mengetahui bagaimana penilaian si nona baju biru terhadap mereka Cuma malu untuk mengutarakannya Nona berbaju biru itu bukan orang bodoh Tentu saja ia dapat menduga isi hati keempat Tocu ini Maka jawabnya, keberanian ada Cuma tidak pakai otak Hakikatnya cuma empat jaga belaka Siapa jaga bentak Tiang motocu Suto Hang Angin bambu kurus Kiki Ujin Berbareng ia menubruk ke arah si nona baju biru Kembali kau mendadak Lam Kiong Hian membentak Sekali tangannya dikebaskan Segulung tenaga pukulan maha dasyat memaksanya mencelat balik ke tempat semula Terkejut Suto Hang Kiki Ujin Seketika ia tak dapat bicara apa-apa Sementara itu, air muka si kakek berambut putih tampak prihatin Tongkat seberat ribuan kati itu pelahan Diangkat, bisa dibayangkan kekuatan yang terkandung di balik serangan tersebut tentu luar biasa sekali Mendadak Lam Kiong Hian memejamkan matanya Ia tersenyum dan berdiri tak bergerak Ayah, hati-hati teriak Lam Kiong Siok Jangan khawatir, kata Ji Sia cepat, bila mana perlu aku akan menolongnya Tuk Pada waktu itulah tongkat bajasi kekek berambut putih itu menyapu ke bawah Debu pasir berterbangan, bayangan tongkat menghantam tubuh Lam Kiong Hian Suasana menjadi gempar, semuanya mengucurkan keringat dingin lantaran menghuatirkan keselamatan Tiam Hong Cengcu Belang dengan suara benturan keras tongkat maut beribu kati itu bersarang telak di atas bahu kiri Lam Kiong Hian Dengan cepat si kakek melompat mundur, sedang air muka Lam Kiong Hian berubah pucat dan muntah darah Tubuhnya meski bergontai, tapi kakinya masih terpantek di tempat tanpa bergeser Betapa cemas Lam Kiong Hian menyaksikan adegan tersebut Suasana tegang membuat dia lupakan rasa sakit tubuh sendiri Dengan agak gemetar dia berseru pula Ayah, kenapa engkau tidak melancarkan serangan balasan sambil tertawa dingin Oh Ketian menyela, siapa suruh dia mencari penyakit sendiri? Kalau sudah begini, jangan salahkan orang lain lagi Lam Kiong Hian naik pitam, sambil tertawa seram tantangnya Oh Ketian, berani tidak bergual dengan kuo, tidak berani, tidak berani Jawab Oh Ketian sambil tersenyum, lebih baik simpan tenagamu untuk membereskan jenazah bapakmu Jisya yang menyaksikan semua itu, ia merasa tak enak, tiba-tiba ia membentak marah Oh Ketian, manusia licit berhati busuk macam kau pantas dicincang Baru saja ia bicara, di tengah arena kembali terjadi perubahan Dengan menggunakan jurus Kian Kun Tsu Chuan, memutar balik jagad, tongkat si kakek kembali mengempelang ke bawah Serangan sekali ini disertai tenaga lunak, tempatnya lamban, padahal sangat kuat Tiba-tiba si nona berbaju biru menghela nafas, ucapnya, suheng, kekerasan tanpa perhitungan Lagi-lagi jurus serangan yang tak berverguna Aku tidak paham maksud sioh ciatanya pekset dengan wajah dingin Sebentar akan tahu dengan sendirinya singkat perkataannya Tapi sudah melukiskan inti sari apa yang terjadi itu Sementara itu embusan angin puyuh telah milanda sekeliling panggung Kim Leng Tai Pasir dan batu kerikil bekerbangan membuat suasana di sekitar situ mengerikan sekali Darah kental kembali bercucuran membasai ujung bibir Lam Kiong Hian Sekujur tubuhnya mulai gemetar keras, tampaknya ia sangat kepayahan Tapi sambil menggigit bibir dia bertahan sekuat tenaga Sebaliknya keadaan kakek itu pun mengalami perubahan Rambutnya yang beruban sama berdiri bagaikan kawat Peluh bercucuran membasai jidatnya Gerak tongkat tidak seonteng tadi lagi Seperti orang kalap Lam Kiong Giyok hendak menerjang ke sana Tapi Mok Jisya segera menahan bahunya Mereka memandang ke arah si kakek berambut uban itu dengan terbelalat Serangan ketiga sudah akan dilancarkan Kenapa kalian berdua tidak segera mundur bentak kakek itu Orang-orang yang di sekeliling tempat itu sama tergetar keras oleh tenaga serangan yang dasyat tadi Hingga mereka menyingkir jauh Dengan lantang jawab Jisya Serangan yang terakhir ini biar aku saja yang menerimanya Ucapan ini segera disambutlah Ana nafas dan geleng kepala para jago di sekeliling sana Keberanian pemuda ini telah merebut simpati orang Tapi mereka pun menyayangkan kesembronoan anak muda itu Tiba-tiba Lam Kiong Hian tertawa Lalu berseru Hei, siapa yang suruh kau gantikan diriku Jisya tertegun Dengan mendongkol ia putar badan dan berlalu dari situ Saudara Bok, jangan marah dulu Buru-buru Lam Kiong Giyok menhiburnya Wata ayah selamanya memang begitu Dalam pada itu, si kakek berambut putih itu sudah mengangkat tongkatnya Agaknya serangan ketiga segera akan dilancarkan Rasa gembira yang berkobar dalam hati Sengguat Tiamoh Ketian waktu itu sukar dilukiskan Ia pikir di lalam Kiong Hian disinkirkan Maka seorang musuh bebu yutan juga ikut terbasmi Maka ia lantas tertawa terbahak-bahak Ha, 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 masih ada sekali pukulan lagi Wahai Lam Kiong Loji, sanggup tidak kau tahan serangan ketiga? Ait tiba-tiba si nona baju biru menghela nafas Su Heng, berhenti saja Sekalipun kau serang dia seratus kali lagi juga Jangan harap bisa mengganggu seujung rambutnya Ucapan tersebut disambut kawanan jago dengan gempar Serem tak mereka mengalihkan sorot matanya Ke wajah nona baju biru itu dengan keheranan Mendadak Hoa Hang Hui melompat maju Sambil mendorong sastrawan yang berada di samping sadis berbaju biru itu Dia berseru, si Ocia Apakah kau lihat sesuatu yang tak beres Nona berbaju biru itu tak menggubrisnya Malah sambil menarik lengan kiri si sastrawan Pelahan mereka masuk ke arna Pek Bi dan Pek Set sering tak mengikut di belakang nonanya Tinggal Hoa Hang Hui berdiri seorang diri sambil memandang bayangan punggung si nona dengan termangu Dalam pada itu, keempat tocu dari empat pulau besar telah bangkit berdiri Sorot mati mereka sama-sama tertuju kepada si nona baju biru yang sedang berjalan ke tengah arna Sengguat Tiamoh Kerian khawatir kesempatan baik itu tersiasiakan Buru-buru sarunya Tiga pukulan belum lewat Menang kalah belum diketahui Harap nona kembali ke tempat semula kau lagi memberi petunjuk padaku atau memerintah Tanya si nona dengan ketus Sengguat Tiamoh Kerian terkesiap Buru-buru serunya Oh, tidak berani Lantaran sudah ada persetujuan antara kita Aku tak ingin terjadi sesuatu bentrokan Kalau ada kepentingan bersama kita bergabung Bila berbeda pendapat lebih baik berpisah Oh, ketian Kerjasama kita putus sampai di sini nona Kau, oh kerian jadi tertegun dan gelagapan Baiklah, kalau kau ingin membatalkan kerjasama Aku juga tak bisa berbuat apa-apa Sementara itu si kakek telah menurunkan kembali senjatanya ketika melihat kedatangan sumoainya Dengan sikap hormat dia menyingkir ke samping untuk menunggu perintah Walau begitu, ia tetap curiga Ujarnya kemudian Sio Chia, aku tak percaya tongkatku tak mampu membinasakan dia Bila Su Heng tak percaya Lanjutkan saja seranganmu Lam Kiong Hian sendiri tidak bicara apa-apa Ia berdiri membungkam di situ seolah-olah sudah siap menerima pukulan yang terakhir Lam Kiong Giok dan Bok Ji Sia masih berdiri di tengah harna Saking tegangnya Lam Kiong Giok menggenggam lengan rekannya kencang-kencang Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya Oh Kiel Tian, tiba-tiba si baju biru itu berkata Menurut pendapatmu, sanggupkah serangan tongkat yang terakhir ini membinasakan Lam Kiong Hian 100% pasti mampus jawab Oh Kiel Tian tanpa pikir Dengan ucapan itu dia seakan-akan telah menfonis nasib Lam Kiong Hian Sementara itu para jago dapat melihat rasa sedih yang menghiasi wajah Lam Kiong Hian yang berdiri tegak di kejauhan Dengan nada dingin, si Nona baju biru menjawab Tapi ku bilang dia tetap sehat tanpa cedera apapun, bahkan segar Nah, Oh Kiel Tian, berani bertaruh dengan Nona Muhahaha, kenapa? Tidak berani? Katakan Dulu Apa taruhannya? Asal Lam Kiong Hian tidak mampus, Nona minta ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian itu sebaliknya Jika kau menang, Nona akan menyerahkan hak atas kitab pusaka Hek Liyong Kang Dengan begitu kita sama-sama tak kerugi Baik, kita tetapkan dengan sepatah kata ini keempat tocu dari empat pulau besar bergelak tertawa Kata Jian Chiao tocu, si singa baja bercambang enceng bu dengan lantang Su Toa tocu bersedia menjadi saksi noba berbaju biru itu tertawa terkekeh-kekeh Katanya, Su Heng, silakan turun tangan kakek itu segera menekuk lutut sedikit untuk merendahkan badan Kemudian tongkat diayunkan, segulung angin tajam segera menyambar Sedemikian dirasyatnya serangan tongkat itu sehingga semua jago terkesiap Mereka sama berdiri termangu dengan matel, terbelalak dan mulut mi longgo Tubuh Lam Kiong Hian yang tinggi besar itu pelahan roboh terkulai, sebuah lubang besar muncul di atas tanah Ayah, ayah, teriak Lam Kiong Siok Sambil mendekat tubuh Lam Kiong Hian, pemuda itu menangis terisak, membuat orang ikut terharu Rupanya kakek berambut putih itu pun kehabisan tenaga, selesai melancarkan serangan Ia ikut roboh, tongkat sepanjang lima kaki itu menancap di atas tanah dan bergoyang tiada hentinya sambil mengeluarkan suara mendengung Beberapa orang yang tak tahan segera melarikan diri terbirik-birik Nona, kau kalah ucap sengguat Tiam Oh Kiong Hian sambil tertawa bangga Nona baju biru itu tidak bicara, dia memandang awan di angkasa Keempat Tocu sering tak melompat maju dan melirik sekejap ke arah Lam Kiong Hian Serunya, Tian Seng Po yang menang Sorak-sorai menggema di udara, terutama para jago Tian Seng Po Mereka bertepuk tangan dengan riang gembira Oh Kiong Hian tiba-tiba Lam Kiong Hian mendongakan kepalanya sambil membentak Jika ayahku sampai tewas, maka kaulah si pembuat bencana Oh Kiong Hian menyeringai Mana, mana, terserah pikirmu sendiri Tiba-tiba berkumandang lagi gelap Tertawa merdu yang segera melenyapkan kabut kesedihan di situ Para jago sama tertegun waktu melihat Nona berbaju biru itu Tertawa cekikikan dengan kerasnya seperti kegelian Oh Kiong Hian, kau yang kalah katanya kemudian setelah berhenti tertawa Sekali lagi para jago dibikin tercengang Sudah terang dia yang kalah Tapi gadis itu malah memutar balikan kenyataan dengan mengatakan pihak lawan yang kalah Tertawa E.J. segera berkumandang dari berbagai penjuru Sengguat Tiamoh Ketian tertawa dingin Katanya, dengan saksi para jago yang hadir di sini Sekalipun kau punya kepandayan juga Jangan harap bisa mengelabdoi penglihatan semua orang Mendadak dari tengah arna bergema gelak tertawa panjang nyaring Haha tajam amat penglihatan Nona ini Ternyata melebih siapapun Tertampaklah Lam Kiong Hian Ceng Cu dari Kiam Hang Ceng telah berdiri sedar di tengah arna dengan tenang Sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda terluka Kejadian aneh ini mencengangkan semua orang Beratus pasang metu sama tertuju ke arah jago tua itu Dengan curiga dan tidak percaya Lam Kiong Giyok juga sangat terkejut hingga matanya terbelalak dan mulut melongot Lama sekali ia berdiri tertegun sebelum air mata meleleh membasai pipinya karena terharu Ayah, aku tidak sedang mimpi Bukan? Serunya kegirangan Jangan khawatir anak Giyok Jawab Lam Kiong Hian sambil tertawa Ditepuknya bahu anak muda itu Kemudian melanjutkan Bila ayah tidak berilmu tinggi Tak nanti ku tantang aduk pukulan seorang jago lihai suasana menjadi hening Terutama sekali di barak Tian Seng Po Rasa gembira yang semula menghiasi wajah mereka kini lenyap tak berbekas Keempat tocu dari empat pulau besar juga membungkam Mereka hanya menatap kearna dengan pandangan kosong Betul-betul ketemu setan Gumam Seng Guat Tiamoh Kerian kemudian dengan wajah pucat kelabu Sambil geleng kepala ia menghela nafas Seakan-akan menghadapi banyak dekat teki yang tak terpecahkan Tak ku sangka di Tiong Goan sini ternyata ada juga yang bisa menggunakan ilmu Unsin Huan Ing Menyembunyikan badan menciptakan bayangan palsu Kata si Nona baju biru sambil menuding Lam Kiong Hian Cuma jangan keburu Bangga, meski Nona tak bisa Ayahku dapat mempergunakan ilmu tersebut jauh melebih dirimu Kau masih belum berhak menggunakan gelar jago nomor satu di dunia Apakah ayahmu adalah Hak Liong Lojin tanya Lam Kiong Hian dengan melengap? Betul, Nona baju biru itu tertawa Lumayan juga pengetahuanmu Lam Kiong Hian angkat bau dan tertawa Kepintaran Nona memang pantas dikagumi Cuma tahukah kau akan kegunaan Kim Leng Tai ini HMM Jadi kau yang mengundang kehadiran para jago ini Dengu si Nona Suasana dalam arna kembali gempar Tak seorang pun yang mengira Kiam Hang Eeng yang menyebar undangan kehadiran para jago Lalu apa tujuannya? Sengguat Kiam Moh Kerian yang sejak semula menjadi sasaran kemarahan orang menjadi dendam kepada pendiri Kim Leng Tai tersebut Maka tak terlukiskan gusarnya setelah mengetahui Lam Kiong Hian adalah biang keladinya Dengan wajah kelam bentaknya, bagus sekali Rupanya Lam Kiong Lo Ji yang menggunakan siasat ini untuk menfitnah orang Sambil berkata ia pimpin kawanan jagonya maju ke depan dan siap-siap melancarkan serangan Para jago Kiam Hong Cheng serentak tampil pula ke depan Jelas antara kedua golongan ini telah ada benih kebencian yang merasuk tulang Lam Kiong Hian tertawa hambar Lalu berkata, keliru besar, masa aku berbuat serendah ini? Kenapa kalian tidak mengutus orang naik ke panggung dan memeriksa sendiri? Tentu akan tahu jelas persoalannya Pada mulanya para jago tak percaya Tapi ucapan tegas itu membuat mereka mau tak mau harus percaya juga Beberapa orang di antara kawanan jago itu segera naik ke panggung misterius itu Sengguat Tiamoh Kerian segera memberi tanda Moing Jiu Kok Siaw Tian mengiakan dan melompat maju Kemudian seperti seekor burung melayang naik ke atas panggung Menyusul pihak Suto Atu juga mengutus orang Hanya orang Hek Liong Kang tetap berdiri di tempatnya Melihat itu, Lam Kiong Hian segera menegur sambil tertawa Nona, kenapa tidak mengutus orang untuk memeriksa keadaan panggung Tak perlu, aku sudah tahu Sahut si Nona Orang-orang yang turun kembali dari panggung rata-rata Mengunjuk rasa kaget bercampur curiga Mereka kembali ke tempat semula dengan menunduk burung Moing Jiu Kok Siaw Tian juga membisikkan sesuatu ke telinga Sengguat Tiamoh Kerian Mendengar itu air mukanya tampak berubah Selamat menikmati